Masih dari informasi perkotaan pemirsa, rencana pembangunan orus tsunami dengan uang muka 0 rupiah di kawasan perkampungan industri kecil atau PIK Pulau Gadung, Jakarta Timur, masih belum ada kejelasan. Unit pengelola kawasan pusat pengembangan UMKM serta pemukiman Pulau Gadung mengaku belum ada koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait rencana ini. Menyusu pembangunan orus tsunami DPI 0 rupiah di Kelapa Village, Pondoklapa, Jakarta Timur, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun orus tsunami DPI 0 rupiah di kawasan perkampungan industri kecil atau PIK Pulau Gadung. Namun, rencana ini masih abu-abu. Rencana pembangunan yang kabarnya akan dimulai akhir Desember 2018 kini belum jelas. Meski Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman sudah menganggarkan sekitar 200 miliar rupiah untuk pembangunan ini. Sayangnya, perencanaan lokasi pembangunan masih belum jelas. Lantaran pengelola yaitu UPK PPUM KMP Pulau Gadung belum menerima informasi yang jelas. Pengelola malah mengatakan rusunami di lahan PIK Jakarta Timur ini hanya diperuntukkan bagi pegawai kantor di sekitar kawasan Pulau Gadung. Tetapi itu bukan rusunawa yang DP 0 rupiah. Tetapi rusunawa yang diutamakan untuk para pekerja yang ada di PIK Pulau Gadung ini. Sampai hari ini, mengenai koordinasi rusunawa yang DP 0 rupiah itu belum ada ke kami. Belum ada ke kami. Baik dari Dinas Perumahan maupun Dinas yang lain. Pembangunan rusunami ini adalah proyek lama, sejak zaman era kepemimpinan yang lalu. Lahan milik Pemprov DKI seluas 6 hektare ini akan dipergunakan sebagai rusunami khusus pegawai seluas 4,9 hektare. Dan bila ada rencana pembangunan lain di kawasan ini, tetap harus berkoordinasi dengan pengelola. Kalau seandainya ada pihak-pihak lain yang masuk kemari, memang itu ada koordinasi untuk berada kami. Apakah tanah kosong ini akan dibangun apa? Nah itu tadi. Kelosannya misalnya tidak akan digunakan oleh kami, nanti kita bisa katakan bahwasannya tanah ini bisa dibangun apa saja. Yang penting adalah kepentingan dari pihak Pemprov DKI Jakarta. Lokasi ini sangat strategis karena dilintasi bus feeder Transjakarta. Bila unitnya sudah siap, nantinya penjualan rusunami itu dilakukan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD yang akan dibentuk Gubernur DKI Jakarta. BLUD dinilai mampu mengelola penjualan unit rusunami sehingga tepat sasaran. Wilson Ramos, Arief Hermanto, Jakarta.